Yang namanya basiro Itu ada di dalamnya gaib Gaibnya jantung Beberapa ulama banyak ada dua perbedaan Pandapati Syekh Ahmad Aji Bahal Khasani Di dalam kitabnya Iqodul Imam Nafas itu adalah jiwa Yang disebut yang namanya jiwa Itu bisa ada yang namanya iku lupa Yo kadang dat iling, kadang dat iling, kadang dat lupa Kadang iling marang Allah, kadang dat ka iling Laikus yang disebut jiwa Makanya Hadirnya Allah SWT Terkadang hadir bersama kita Terkadang kita terlepas Terkadang pada waktu ngaji Ngedeniki Solawatan Sampean Tersentuh hati panjenengah Hati sampean langsung Teringu Jiwa sampean sampean Yungkel Ngedengan ada rasa Jantung panjeni bergetar Seakan jiwa meliar-liar Seakan-akan ngedengan sampai ke aras Seakan-akan sampean itu dimana Pernah seperti itu? Halo? Pernah? Itu terkadang-kadang Karena kita ini termasuk nafas Apa nafas itu adalah jiwa Kadang ini ku iling kali Allah Pas marinya jika iling Allah Ji inang pasar nolongan Membimbangkan Jangan ditanyakan Halo? Apa ngeden? Yuk kadang-kadang Nogini Kemang tidak Apa itu? Terkulai Seakan-akan kita tidak berdaya Pada waktu saat Hadirnya Allah Suhanallah Waza'ala Tabil terlepas Taktika jiwa ini terlena Nguring-nguringan Amaroh Ndugi Mesu-mesu Ampekan jani Dan ngerasani Kanjani Itu kita terlepas Allah Suhanallah Waza'ala Nigu Karena kita ini Ini adalah jiwa Terkadang hadir bersama Allah Tidak hadir Tapi kita ini Mengerti Bahwasannya Allah ini Bersanding Kepada Anu Bersanding Bersama kita Ngerti Halo? Ngerti Bersanding Dengan Memperlakukan Kita ini Bersamanya Bersanding 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 Itu masih ada Jera Tapi Bersamanya Bersama Allah Bersama Allah Dengan Eling Kali Allah Beda 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 Khadratil Arwah Kemudian Sehingga Bisa Melihat Allah Maka jiwa ini Disebut Basiro Turruh Karena Di telengeng Baten Telengeng Ati Ini adalah Ketemu Langsung Kepada Allah Subhanallah Wata'ala Ketemu Bukan berarti Ketemu Kalau jiwa ini Mampu Al-Munajat Ma'Allah Al-Munajat Ma'Allah Maka jiwa ini Mampu Bisa Berdialog Dengan Allah Subhanallah Wata'ala Maka jiwa ini Disebut Siri Atau Asror Apa Yang disebut Asror itu Nek Kolbu Ati Nek Nyerone Nyerone Kolbu Ini Siri Wasiri Wasari Siri Nyerone Kota Nyerone Kota Apa Dada Kota Dilebak Nenek Lemari Dilebak Telengeng Samudera Samudera Maka di dalamnya Jantung Itu Ada Basirotul Kolbi Ada Basirotul Luh Ada Basirotus Siri Berarti Cantung Nyerone Cantung Nenek Apa Mawan Basirotul Kolbi Basirotul Ruh Nomor Tika Basirotus Siri Monggo Samisami Simis Nati Mondo Dipuka Mitapi Nazadul Majalis Juga Diterangkan Yang Berbeda Intinya Juga Sama Di dalam Cantung Ada Tiga Basirot Ada Tiga Mata Batin Kalau Mata Batin Tugasnya Ma'rifat Kepada Allah Ma'rifat Allah Apa Ma'rifat Allah Itu Tugasnya Untuk Mengetahui Allah Bukan Kenalan Ma'rifat Allah Arti Ini Juga Kenal Allah Tapi Masak Gusta Allah Kau Genda Ani Dikenal Bukan Ini Ini Rorok Ubud Sopani Ngawarui Ketauhidan Uto Ngawarui Allah Tauhid Kepada Allah Maka Nafas Batin Ini Disebut Basirot Kolbi Ngini Guau Ma'rifat Allah Kalau Mata Batin Untuk Mencintai Allah Tidak Hanya Sekedar Memandang Tidak Sekedar Mengerti Tentang Allah Maka Mata Batin Ini Disebut Basirot Kalau Mata Batin Ini Adalah Tugasnya Memandang Allah Walaupun Yang Baru Ngaji Terus Paham Niki Ma'rifat Allah Bisa Memandang Atau Mampu Berjual Kepada Allah Itu Disebut Basirot Sirih Kenapa Surat Rikot Surat Surat Nopo Surat Hikat Kenapa Orang Ngaji Ngaji Bedah Ilmu Syarat Madah Babar Ilmu Jenengi Tauhid Bedah Ilmu Ma'rifat Sampai Ketinggal Kemuh Haybin Pun Tidak Bisa Melihat Wajah Allah Secara Langsung Masya Allah Ini Ada yang namanya Surat Dikot Tidak